Pimpinan daerah Muhammadiyah, Kota Salatiga mengadakan apel Hizbul Waton dan Tapak Suci. Bertepat di lapangan Pancasila Salatiga, apel Hizbul Waton dan Tapak Suci meriahkan Kota Salatiga. Menyambut awal Ramadan tahun 1439 Hijriah, pimpinan daerah Muhammadiyah menyelenggarakan gelar Hizbul Waton dan Tapak Suci di lapangan Pancasila. Kegiatan diikuti oleh seluruh amal usaha Muhammadiyah di Kota Salatiga dengan menggunakan atribut Hizbul Waton dan Tapak Suci. Dipimpin secara langsung oleh Wakil Wali Kota Muhammad Haris, menggelar Hizbul Waton dan Tapak Suci berlangsung secara hikmat. Gelar Hizbul Waton dan Tapak Suci diawali dengan pemeriksaan barisan oleh Wakil Wali Kota Salatiga, Kapolres Salatiga, Ketua Tapak Suci Kota Salatiga, dan Ketua Kuarda Hizbul Waton Kota Salatiga menggunakan kuda. Ditampilkan dalam kegiatan tersebut konfigurasi tulisan TS-99 Salatiga dan HW. Tidak hanya itu jurus-jurus dan peragaan permainan tongkat dan kipas oleh Tapak Suci juga diperlihatkan. Ya, saya dan seluruh keluarga pemerintah Kota Salatiga menyambut gembira, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas gelar Hizbul Waton dan Tapak Suci pada pagi hari ini. Kami sangat bangga, sangat senang dengan kegiatan ini dan kami terus berharap agar keluarga besar Muhammadiyah apakah melalui Sepul Waton, melalui Tapak Suci dan Urtum yang lain terus memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Salatiga, memberikan kontribusi untuk lahirnya pemimpin-pemimpin di Kota Salatiga, bahkan secara umum di seluruh Indonesia. Ada tujuan yang ingin diraih dari kegiatan ini adalah pengenalan Hizbul Waton sebagai gerakan kepanduan di Muhammadiyah kepada masyarakat secara luas dan juga Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ada hal-hal yang sangat penting untuk disampaikan bahwa mereka adalah kader-kader junior Muhammadiyah yang akan dipersiapkan menjadi tokoh bangsa pada 20 tahun yang akan datang. Sehingga Tahun Emas Bangsa Indonesia pada tahun 2045, Muhammadiyah Kota Salatiga sudah menyiapkan kader-kader yang progresif dan siap untuk menghadapi masa depan. Kegiatan tahunan ini dimaksudkan untuk mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa Muhammadiyah mempunyai Ortum Kepanduan Hizbul Waton dan Tapak Suci. Endra Gunawan Hermanto memberitakan dari Salatiga, Jawa Tengah.